Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat kalian boleh mendapatkan ini guys dengan harga 3 juta rupiah Skull Caddy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys jangan lupa mendapatkan headphone ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Adli Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? masakan kuliner yang mana 10 masakan khas lebaran berbagai daerah di Indonesia ini yang kita tunggu-tunggu guys makanan khas ketika lebaran wah di tempat kalian pasti ada makanan khas juga mungkin gak disebut sini tapi ayo kita lihat dahulu ya sama-sama lihat bareng ada gak makanan khas kalian jadi gak berlepas masih kita bakal melihat 6-3-2-1-1-1 Halo, kembali lagi bersama channel Mas Kulin wah, baru buka udah dalam memeriahkan perayaan Idul Fitri khususnya bagi umat Islam di Indonesia terbiasa merayakannya dengan penuh sukacita dan meriah nah, salah satu momen paling dinantikan saat lebaran adalah hidangan kuliner yang selalu menjadi ciri khas memiliki khasanah kuliner beragam tentu setiap daerah di Indonesia memiliki hidangan khas lebaran yang autentik lantas, apa saja hidangan kuliner lebaran berbagai daerah 10 makanan khas lebaran berbagai daerah di Indonesia anjo, yaudah 1. gulai nangkah dari Medan bagi masyarakat daerah Medan gulai nangkah menjadi menu andalan saat lebaran tiba gulai nangkah dengan tambahan daging iga sapi ini biasa disantap bersama ketupat bumbu dan cara membuat gulai nangkah sama seperti membuat gulai pada umumnya Anda perlu campurkan beberapa bumbu masakan seperti ketumbar, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serta lengkuas 2. bebek gulai kurma dari Aceh jika kamu merayakan momen lebaran di kota serambi Mekah maka kamu bisa menemukan bebek gulai kurma yang selalu tersedia ketika lebaran tiba kuliner khas lebaran dari Tanah Rencong ini berisi potongan daging bebek yang dimasak bersama rempah-rempah dan daun pandan daun temurui, serai, serta kuah santan rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, biji pala dan kapulaga di dalam hidangan bebek gulai kurma menambah cita rasa dan aroma yang kuat 3. rendang daripada hidangan lebaran yang tak boleh dilewatkan adalah rendang umumnya rendang dibuat dengan daging sapi, santan, dan rempah-rempah namun rendang bisa juga dibuat dari daging ayam, paru, jamur, dan bebek proses memasak rendang memang memakan waktu berjam-jam biasanya sekitar 4 jam hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak dalam sumber ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu rendang yang dimasak dalam waktu lebih singkat dan santannya belum kering disebut kalio berwarna coklat terang keemasan 4. ayam bumbu anam dari palembang berikutnya ada ayam bumbu anam yaitu opor ayam khas palembang ini menjadi menu wajib sajian hari raya idul fitri tiba disantap bersama ketupat dilihat dari tekstur dan warna, ayam bumbu anam mirip seperti gulai cara membuatnya tidak sulit daging ayam yang sudah dipotong dadu mula-mula direbus terlebih dahulu kemudian dimasukkan kuah santan ketal dengan tambahan beberapa bumbu khas sampai benar-benar berlemak dan warna kuah berubah menjadi kuning 5. lemang dari jambi makanan tradisional saat hari raya idul fitri yang kerap disajikan masyarakat di jambi dan sekitarnya yaitu lemang lemang dibuat dari beras ketan yang digulung dengan selembar daun pisang lalu dimasukkan ke dalam bambu panjang dan dibakar sampai matang sebenarnya lemang bukan masakan tradisional khas jambi hanya saja panganan yang satu ini sudah sangat familiar bagi masyarakat di daerah jambi 6. semur daging dari jakarta semur adalah hidangan daging rebus yang diolah bersama kuah berwarna coklat pekat kuah semur terbuat dari kecap manis, bawang merah, bawang bombay, pala, dan cengkeh dalam proses pembuatan semur, kecap manis dari kedala hitam asli menjadi bahan paling penting untuk menguatkan cita rasa semur selain berbahan utama daging sapi semur bisa ditambahkan dengan ketang, tahu, tempe, telur, hingga ikan sesuai selera masyarakat di tiap daerah 7. soto banjar dari banjar masin sesuai namanya, soto banjar adalah soto khas suku banjar, Kalimantan Selatan dengan bahan utamanya adalah ayam aroma rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh di dalam soto banjar begitu terasa dalam pembuatannya, ada kalanya kuah soto banjar dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna kuah menjadi tidak bening melainkan agak keruh soto banjar bisa dibilang menjadi menu lebaran paling dinantikan masyarakat banjar masin di setiap tahunnya siapa orang panjar disini guys hantarin kita guys hantarkan masak saudara masakan tradisional ayam gagape dibuat dari olahan ayam dengan perpaduan bumbu khas Sulawesi kuahnya sedikit lebih kering bila dibandingkan dengan opar ayam ciri khas ayam gagape terlihat dari tambahan kelapa parut sangrai dalam olahannya ini juga yang membuat tekstur ayam gagape lebih berlemak 9. ayam woku dari manado makanan khas lebaran berikutnya adalah ayam woku berasal dari manado yang dimasak mirip dengan ayam bumbu rujak ayam woku terkenal super pedas karena dicampur dengan repah-rempah dan bumbu khusus biasanya ayam woku dimasak hingga kuahnya mengental dan sedikit menyusut pedas cabai dan wangi kemangi menjadi ciri khas sajian ayam woku asal manado biar makin nikmat sajikan lauk yang satu ini dengan nasi putih hangat 10. kelapate dari madura pada saat lebaran banyak daerah di indonesia yang menyajikan hidangan berbahan daging namun hal itu ternyata tidak berlaku di madura ketimbang daging atau ayam masyarakat madura lebih suka memeriahkan momen lebaran dengan hidangan dari ikan salah satu yang paling terkenal adalah kelapate 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 merupakan makanan lebaran khas madura bahan utamanya adalah potongan ikan tenggiri yang kemudian digoreng dan dimasak dengan kuah santan sekali santap saja kamu sudah bisa merasakan cita rasa khas dari rempah-rempah seperti jintan lebaran kencur bawang kemiri terasi cabai hingga belimbing wulu tapi belimbing enggak kan nah itu tadi beberapa makanan khas lebaran dari berbagai daerah di indonesia pada saat hari raya idul fitri tiba ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini kejam banget guys mereaksi ini ketika enggak bisa makan itu luar biasa guys wih aduh nah guys ini gak kita perlu bahas banyak nih guys kalau kalian ketiga lebaran itu apa makanan khas kalian silah komentar di bawah dan juga apa yang kalian tunggu-tunggu ketiga lebaran guys makanan apa ya kulinar apa guys pengen tahu juga nih ya kamu makanan apa yang kamu nantikan setiap kali lebaran aku sate ketupat rendang dengan tapak kuda kek tapak kuda oh tapak kuda ya dan juga kalau ketika puasa ini aku tuh pengennya makan murtabak oh murtabak bawang ya murtabak daging ini tapi berbanding kalau di tempatku ini murtabak nya lebih kepada sayur-sayuran tapi ditulisnya daging dagingnya gak ada sayurnya banyak gitu guys itu paling mantap mantap guys ya kubisnya kubisnya aja banyaknya ya robin dagingnya begini guys kecil dagingnya dagingnya satu persen aja kali gitu ya tapi yang paling banyak di buat sana murtabak daging wah dagingnya mana kenapa gak tulis aja murtabak sayur kubis itu jangan jangan tipu orang lah waktu puasa guys ya gitu kita itu mengharapkan sesuatu yang berkualitas karena kita belinya pakai uang betul betul uang itu gak gampang guys untuk dapat gini ya ya jadi wah udah enak-enak gak bisa makan apa yang kita pengen di bulan Ramadan ini kali udah makan tuh Allah ya bujur aku bisa masak sendiri juga jadi ada saving sikit lah gitu bagus macam si paci pun sekarang guys si paci itu dia buat sambal guys ya sambal kecap guys kalian bisa khasnya sambal kecap gak apa-apa nanti kita bakal minta doain lah minta doain minta doain kalau gak bisa pun dijual di Indonesia kita minta doain kalian lah ya semoga laris manis ya iya sebab itu paci kita ini pun jual nasi lemak juga bakal mengeluarkan face nasi lemaknya tuh iya tapi si paci ini guys aku belum sampai-sampai sampai sekarang gak sampai udah berapa lama iya gak tau juga masih sangkut guys JNT nya aduh jadi guys makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita begitu saya untuk kali ini paci ya dari situ saja kepada kami berdua sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk di reaksi just komen dan bisa berserta dengan 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 insyaallah komen yang terbaik untuk menyaksikan video-video anda ya mungkin itu sudah untuk kali ini see you for the next video assalamualaikum terima kasih